Teman-teman, hari ini secara internasional kita memperingati Women International Day setiap tanggal 8 Maret. Di sini kita selalu ingat pada saat kita memperingati hari seperti Women International Day, kita selalu ingat juga bagaimana banyak peran dari tokoh-tokoh wanita yang luar biasa yang bukan hanya berperan untuk keluarganya, tapi juga untuk masyarakatnya. Salah satu yang mungkin kita kenal dengan baik adalah Ibu Kitakartini yang menulis buku Habis Gelap Terpilah Terang, di mana beliau membuka mata banyak orang bahwa perempuan itu adalah orang yang perlu diberdayakan, karena memberdayakan perempuan berarti memberdayakan sebuah negara, sebuah bangsa. Nah, hari ini teman-teman, dalam rangka memperingati Women International Day, kami mengundang sosok yang istimewa malam ini, kita akan bincang-bincang. Dan tokoh yang satu ini, saya juga waktu kenal pertama sampai hari ini, ini salah satu orang yang sangat menginspirasi ya. Bukan hanya untuk keluarganya, tapi juga untuk semua teman, semua kenalan yang kenal dengan beliau. Nah, saya tampilkan ya siapa ya beliau ya. Mungkin teman-teman sudah tahu dari flyer ya. Saya akan panggilkan Miss Vivi Dwiati. Beliau, ya halo Bu Vivi, apa kabar? Baik, baik. Wow, selalu tampil cantik ya teman-teman. Kita semua cantik. Kita semua cantik, iya. Nah, teman-teman, saya mau meminta teman-teman untuk memberikan apresiasi untuk menyapa semua teman yang ada di sini. Ya, Bu Vivi, kita juga lihat ini. Ini ada sekitar hampir seratusan orang yang berkumpul. Nah, teman-teman bisa kasih tanda emotikon atau reaksi ya. Kita sapa. Halo semuanya. Semoga semuanya dalam kondisi sehat ya, dalam kondisi sejahtera. Nah, malam ini kita bincang-bincang santai tentang kenapa sih kok sebagai perempuan itu perlu punya income sendiri ya. Dan dalam rangka ke arah sana, apa sih yang perlu kita lakukan? Nah, saya mengundang Bu Vivi ini karena di sini ya teman-teman, Bu Vivi Duyati ini adalah seorang perempuan pengusaha dan juga perempuan yang menginspirasi untuk lingkungannya, untuk masyarakatnya ya. Bu Vivi ini adalah seorang founder dari usaha toang tahu. Yang kedua, Bu Vivi juga sangat peduli dengan edukasi ya, terutama untuk anak-anak yang sedang dalam masa pertumbuhan. Beliau adalah Direktur Brain Fit Gading Serpong. Nanti apa ini teman-teman bisa tanya, bisa kontak langsung. Dan yang terakhir, last but not least, dan yang paling luar biasa, karena ini beliau dicalonkan oleh orang lain ya, bukan ngajuin diri sendiri loh. Dicalonkan oleh orang lain, oleh sebuah lembaga jurnalis yang independen dan cukup ini ya, dan sangat-sangat bisa diandalkan ya. Beliau terpilih sebagai perempuan inspiratif Nova 2019. Nah, luar biasa ya berkatnya. Nah, sekarang kita ingin tahu bagaimana ya kiprah Bu Vivi, dan apa yang bisa kita sharingkan sama-sama. Teman-teman, kita akan dengarkan Bu Vivi, dan nanti kalau teman-teman ada pertanyaan, teman-teman bisa langsung ketik di chat. Terus nanti di chat itu, Panitia juga akan memberikan link untuk absensi, supaya kita tahu dan juga dapat masukkan dari teman-teman. Kan, acara ini seperti apa, terus kemudian kita juga bisa mempersiapkan acara-acara yang lain. Dan yang pasti, teman-teman, kalau teman-teman bertanya, kita akan bisa mengeksplore lebih banyak, karena malam ini kita mau ngobrol ya, Bu Vivi ya. Santai aja ya, aku tegang loh. Nggak usah tegang, kita santai juga. Oke, teman-teman, kita dengarkan Bu Vivi. Silahkan, Bu Vivi, waktu. Silahkan. Oke, terima kasih teman-teman semua. Thank you, Lenny. Dan teman-teman yang lain ya, kasih kesempatan saya untuk share malam ini. Jadi sebenarnya kalau kita ngomong tentang wanita ya, apalagi tentang topiknya kan, kenapa sih wanita kok mesti menghasilkan uang sendiri gitu ya. Menarik banget. Dan pembahasan ini tuh kayaknya nggak bakal ada selesainya gitu ya. Pertanyaan ini muncul terus gitu ya. Menarik sekali, karena setiap tahun periode per periode itu pasti berbeda-beda dan ditentukan oleh kebudayaan, kajar setempat ya, macam-macam sih latar belakangnya banyak gitu. Kalau beliau nggak pernah ditanyain ya pria ya. Kita nggak pernah bahas pria, kenapa pria masih bekerja ya, kenapa selalu wanita gitu ya. Nah karena wanita itu kental dengan stereotip yang lemah, nggak bisa apa-apa gitu kan ya. Yang nomor dua deh pokoknya deh yang penting dapur kelar ya udah selesai. Yang penting ada makanan di rumah, semuanya beres gitu ya. Nah pagi ini tuh saya pengen share gitu ya, pengen membagikan bersama dengan teman-teman. Ini bukan apa yang, mungkin yang paling benar, bukan. Tetapi ini berangkat dari pengalaman saya pribadi. Jadi saya pengen mengajak teman-teman untuk... Oh ternyata belum share screen aku ya. Kenapa sih kalau wanita kok ditanya gitu ya, mengapa wanita perlu menghasilkan uang? Sementara pria nggak pernah ditanyain gitu ya. Padahal kita besar bareng ya. Sekolah juga sekolah bareng gitu ya, semuanya bareng. Tapi kalau wanita kok ditanya, kalau pria kok enggak gitu. Nah karena di dalam budaya, apalagi budaya timur gitu ya, sudah kental banget bahwa wanita itu yang mengurus rumah. Terus wanita itu yang masak gitu ya. Wanita itu pokoknya yang ngopengin anak-anak, ngopengin rumah. Sementara pria itu bekerja di luar. Nah seiring dengan perkembangan zaman gitu ya, ternyata wanita ini perannya nggak cuma sampai di situ. Karena banyak hal yang wanita itu harus penuhi. Perannya juga semakin hari semakin melebar gitu ya. Terbukti wanita itu multitasking gitu ya. Sambil pegang telpon, bisa nyusun anaknya gitu ya. Sambil masak gitu ya. Itu bukan saya tapi. Saya enggak gitu ya. Sambil telpon, sambil nyusun anaknya sambil masak gitu. Kayaknya itu enggak deh. Aku bukan kayak gitu gitu. Saya enggak sehebatnya itu gitu ya. Nah pagi ini saya juga pengen mengajak teman-teman untuk sebelum kita ngomong lebih lanjut gitu ya. Saya pengen kita punya persepsi bersama nih gitu. Coba kalau kita lihat peran wanita, zaman sekarang apa yang wanita nggak bisa. Apa aja bisa. Pekerjaan-pekerjaan yang dulu hanya dilakukan oleh pria, itu sekarang wanita juga bisa. Bahkan ada yang jadi sopir bis ya. Sopir bis wanita banyak. Di proyek yang apa ya, pekerja-pekerja yang alat-alat berat juga, wanita juga udah banyak sekarang ya. Jadi peran wanita di zaman sekarang ini hampir sama dibandingkan dengan pria. Jadi menurut BPS gitu ya, jumlah pekerja wanita di Indonesia meningkat dan di beberapa sektor hampir menyamai pekerja pria. Bahkan bagi wanita untuk menduduki jabatan penting dalam perusahaan udah biasa gitu. Udah bukan hal yang aneh gitu ya. Jabatan-jabatan penting di perusahaan udah banyak yang dipegang oleh wanita. Nah, menarik sekali ternyata ada survei yang dilakukan di Indonesia ini untuk menanyakan gitu ya, alasan kenapa wanita kok bekerja. Nah, ini adalah beberapa alasan yang umum yang lasim gitu ya. Alasan kenapa wanita perlu bekerja. Yang pertama, untuk mempersiapkan diri dalam keadaan darurat. Ini semua pasti setuju. Saya pun mengalami dengan mertua saya pada saat papah meninggal gitu ya. Saya bersyukur banget gitu melihat sosok mertua saya bisa dengan apa yang dia kerjakan, dia bisa menghasilkan uang untuk bahkan menyekolahkan ketiga anaknya sampai di jenjang kuliah. Nah, coba kalau misalnya mamah nggak bisa bekerja, ya papah udah nggak bisa menghasilkan uang karena sakit, ya pasti suami saya nggak kuliah gitu, nggak bisa sekolah gitu ya. Kemudian untuk menghidupi biaya hidup yang terus melambung. Nggak bisa dibungkiri, zaman sekarang tuh wanita bekerja karena 80%, 90% karena butuh. Apa-apa naik, apa-apa naik gitu ya. Nggak mungkin, maksudnya sangat sulit dengan penghasilan satu orang aja, suami, bisa menghidupi keluarga kalau nggak ada bantuan dari istri. Kemudian yang ketiga, bisa memberi contoh ketegaran bagi anak-anak. Ini saya juga setuju banget gitu. Proses kita bekerja, bagaimana kita mengalami kesulitan pada saat kita bekerja, semangat kita, fighting spirit kita, positive thinking kita, antusias kita, itu semua kan menular ya. Nggak perlu diajarkan kepada anak-anak. Bagaimana kita menjalankan kehidupan kita sehari-hari, itu otomatis akan turun kepada anak-anak, dan itu akan menjadi satu legacy, menjadi satu warisan buat anak-anak kita. Sehingga bila kita bekerja sebagai wanita, kita juga bisa menghasilkan uang banyak, tetapi di saat yang bersamaan, kita juga bisa menjalankan bisnis kita, pekerjaan kita dengan baik, itu juga merupakan satu legalitas yang baik, warisan yang mahal buat anak-anak kita. Kemudian alasan yang keempat, adalah telus belajar dan mengasah kemampuan diri sendiri. Nah ini saya suka banget gitu ya, karena buat saya, belajar itu nggak mengenal usia. Di usia berapapun, kita bisa belajar, dan justru sebenarnya pada saat kita mempelajari hal-hal baru, kemampuan diri kita sendiri meningkat, dan otak itu terus bergerak ya. Pada saat otak terus bergerak, itu yang membuat kita awet muda. Bu Leni, stand by ya Bu Leni ya. Ini alasan kenapa saya terus belajar Bu Leni. Supaya awet muda ya. Nah, kemudian yang berikutnya, mewujudkan aktualisasi diri. Ini juga penting, ternyata pada saat wanita bekerja, bisa mewujudkan aktualisasi diri, di mana aktualisasi diri ini juga penting untuk meningkatkan rasa percaya diri. Nah, survei juga mengatakan ternyata pertimbangan-pertimbangan apakah yang digunakan, pertimbangan-pertimbangan apakah yang dipakai pada saat, ini hanya wanita ya, bukan pria ya, wanita memilih karir. Ternyata 85 persennya memilih kehidupan karir dan kehidupan personal yang seimbang. Jadi kalau wanita kerja itu milihnya karir dan personal life yang seimbang. Jadi misalnya bisa punya karir, tapi juga bisa punya kehidupan pribadi yang baik juga. Kemudian 14 persennya menyatakan kalau wanita itu pengen kerja untuk mendapatkan pendapatan yang besar. Ini sudah pasti. Kemudian 13,8 persen, ternyata wanita kalau kerja itu kepengen pekerjaannya itu bisa membuat satu perubahan. Kemudian 9,1 persennya, kepengennya nih, wanita itu kalau kerja itu bisa mendapatkan pertumbuhan pribadi. Dan hanya 4,6 persen wanita yang bekerja supaya mendapatkan pengakuan. Tidak nyangka ya, ternyata pengen mendapatkan pengakuan cuma 4,6 persen. Padahal saya pikir bisa lebih dari itu. Wah, Bu Vivi, ini aku mau potong sedikit nih. Ini menarik ya, Bu. Survei ini menarik banget. Karena saya pikir juga ini ya, juga enggak seperti ini ya. Ternyata ini ternyata keren juga ya surveinya. Jadi saya jadi pengen tanya ini ya, kalau Bu Vivi sendiri, pilih yang mana, Bu? Atau Ibu termasuk di kelompok yang mana? Sejujurnya, Bu Lenny, sejujurnya, saya mulai bekerja itu di usia saya 24 tahun. Ya, 24 tahun saya mulai bekerja. Pasti ya, umur saya 24 tahun, saya pasti cari duit doang, terus udah enggak apa-apa deh. Rada susah dikit ya, enggak apa-apa. Prosesnya kayak apa, enggak apa-apa. Saya enggak mikir personal life, Bu Lenny, waktu itu enggak mikir work-life balance tuh, waktu itu pokoknya kerja aja deh. Dapatin duit besar aja. Waktu itu sih gitu ya. Ya, berarti di tahap umur seni itu kebutuhan dasar dulu ya, Bu ya. Yang penting. Benar. Bisa menghasilkan dulu ya. Oke. Benar. Terus itu, kalau itu? Jadi kalau ditanya, saya di saat umur 20-an sampai 30-an, Bu Lenny bekerja itu benar-benar, ya pokoknya supaya dapat duit deh. Saya enggak mikir, enggak ngelebar gitu ya. Enggak mikir yang aneh-aneh. Pokoknya supaya saya dapat duit aja gitu. Fokusnya itu sih waktu itu. Nah, dari survei itu juga, ini juga membuat saya reda kaget sih, karena gini, survei itu menyatakan ternyata wanita itu sepertinya seolah-olah dipaksa untuk memilih antara karir dan keluarga. Benar enggak? Kalau kita lihat di sini ya. Wanita itu seolah-olah dipaksa untuk memilih antara berkarir atau berkeluarga gitu. Nah, ini mungkin juga beberapa teman-teman di sini juga mengalami ya. Kita itu kalau, jadi wanita itu kayaknya loh ya. Kayaknya loh ya. Kalau udah berkarir itu kayaknya terus apa sih, mengabaikan keluarga gitu. Terus kalau fokusnya keluarga, kayaknya enggak bisa berkarir gitu. Nah, terbukti. Terbukti dengan ternyata 60,9 persen wanita itu memilih untuk slowdown saat sudah menikah dan memiliki anak. Coba yuk kita juga boleh sih. Saya tadi waktu lihat survei ini ya. Saya tuh enggak mau percaya gitu aja sih, Bule ini. Saya terus tolah-toleh gitu ya. Saya bayangin gitu orang-orang terdekat saya yang sudah menikah terus kemudian tidak bekerja itu berapa banyak ya gitu. Ternyata banyak loh Bule ini. Banyak banget. Banyak banget. Mereka-mereka yang menikah terus punya anak terus jadi enggak berkarir gitu. Terus stop gitu. Enggak bekerja gitu. Banyak banget. Ini slowdown yang dimaksud bukan hanya berhenti kerja ya Bu. Tapi misalnya ditawarin untuk posisi lebih tinggi atau ditawarin sekolah lagi gitu ya. Atau penugasan luar kota, luar negeri. Nah ini mereka biasanya jadi ngerem, jadi mikir dua, tiga kali setelah menikah dan punya anak ya Bu. Iya banget. Padahal menurut saya Memasuk saya. Padahal menurut saya kayaknya karir dan keluarga kan bukan pilihan ya. Bukan memilih gitu sebetulnya. Bisa aja kok kita punya karirnya oke dan keluarga juga oke sebetulnya. Karena apa? Karena Tuhan juga menggunakan karir itu untuk kita juga bisa mensupport keluarga kan. Tujuannya kan gitu ya. Yes. Kita berkarir kan tujuannya untuk mensupport keluarga. Untuk suami, untuk anak-anak, untuk kehidupan anak-anak di masa yang akan datang. Juga supaya masa tua kita nanti juga kita bisa age gracefully gitu. Maksudnya kita sudah tua tapi kita juga masih punya kehidupan ekonomi yang baik. Kan gitu ya harapannya ya Fuleni ya. Iya betul. Survei ini juga menyatakan 22,3 persen ini mereka tidak ingin menjadi ibu rumah tangga. Sebenarnya termasuk saya sih. Saya tuh dulu nggak kepengen loh kerja di rumah. Saya tuh dulu kepengennya pokoknya kerja cari duet aja itu membuat saya lebih make sense daripada saya harus di rumah ngurusin anak-anak gitu ya. Nungguin mereka belajar itu kayaknya bukan gue banget gitu. Tetapi setelah saya mengerti gitu ya. Setelah saya mengerti ternyata oh ternyata karir dan keluarga itu bukan dua hal yang terpisah. Tetapi karir dan keluarga itu merupakan satu hal yang satu kesatuan gitu. Karir dan keluarga itu merupakan satu kesatuan. Justru karena kita pengen men-support keluarga kita berkarir. Tentunya semuanya ada ada rambu-rambunya ya Bu Lenny ya gitu. Nah ada juga yang 16,8% memilih menjadi ibu rumah tangga jika ada pilihan. Kalau maksudnya ada pilihan lain boleh deh gitu aku ya jadi ibu rumah tangga aja deh gitu kalau bisa milih gitu. Tapi karena aku nggak punya pilihan ya ya mau nggak mau deh gitu. Jadi kalau menurut saya pribadi dari semua yang ya apa secara singkat saya share di depan idealnya berarti kan kita perlu memiliki income yang bisa menjawab semua pertimbangan-pertimbangan yang ada di depan. Yaitu apa kehidupan karir yang dan personal yang seimbang berlife balance pendapatan yang besar membuat perubahan kita juga bisa mendapatkan pertumbuhan pribadi dan kita juga bisa menyatukan karir dan keluarga. Karena buat saya karir dan keluarga itu satu kesatuan yang nggak bisa dipisahin gitu. Karir bukan pilihan. Keluarga dan juga bukan pilihan gitu. Dua-duanya penting. Saling mensepat satu sama lain. Justru kalau buat saya ada baiknya kita berkarir di saat yang bersamaan jalan karir itu yang bisa meningkatkan kehidupan keluarga kita. Nah ini bagaimana dengan saya, bagaimana dengan Anda semuanya. Apakah Anda juga berkarir tujuannya untuk support keluarga. Apakah dengan berkarir itu kehidupan keluarga kita jadi lebih baik. Ataukah dengan berkarir terus hubungan dengan suami jadi lebih nggak baik. Terus meninggalkan anak-anak. Itu juga ada di tangan kita ya. Bagaimana kita menyiasati itu semua juga ada di tangan kita. Ya pilihannya di tangan kita. Nah Bu Vivi tadi kan Bu Vivi bilang tuh kalau misalnya kita tuh sebetulnya kalau berkarir itu berarti men-support keluarga juga ya. Nah banyak bayangan orang itu supportnya dari sisi finansial ya Bu ya. apakah ada hal lain yang juga bisa diartikan support untuk keluarga. Soalnya gini Bu ada yang punya bayangan gini aduh Bu aku itu nggak mau kerja deh mau fokus anak-anak gitu ya. Karena nanti kalau aku tinggal kerja anak-anakku nanti gimana perkembangannya. Nah kayak gitu Bu jadi saya pengen lebih dalam ini support itu maksudnya gimana. Terima kasih Bu. Kalau saya gini jauh sebelum hari ini itu kira-kira umur saya 33 tahun itu saya tidak mengerti apa arti positive thinking saya tidak mengerti apa arti keteguhan saya tidak mengerti apa arti konsistensi integritas saya nggak mengerti itu sampai akhirnya ya saya menjalankan bisnis HDI gitu ya dari situ saya memahami tentang IQ saya memahami tentang quality of life saya memahami tentang hal-hal yang berarti yang berharga buat saya gitu sehingga buat saya pribadi pengetahuan-pengetahuan yang saya dapatkan itu value of life yang positif itu yang bisa saya terapkan ke dalam keluarga kami positive thinking bagaimana sih jadi orang itu mesti positive thinking terus mesti sabar gitu musik laten itu kan kepake banget di rumah sebetulnya jadi kalau buat saya pribadi sebenarnya seiring berjalannya waktu income pendapatan kita penghasilnya penghasilan kita itu akan mengiringi seperapa besar ketumbuhan pribadi kita kok mau kita di perusahaan ataupun kita usaha sendiri ataupun di bisnis HDI itu sih Len maksudnya gitu ya wow jadi bukan hanya soal finansial ya Bu tapi dari sisi yang lain nah ini ada Bu Enda Setianingsi Bu ini di chat beliau tanya nih bagaimana ya hasil surveinya Bu ada nggak antara perempuan karir dengan kebahagiaan keluarga oke first thing first ya yang paling utama kita bisa bahagia bukan karena profesi kita apa kita bisa menjadi bahagia karena bagaimana kita menjalankannya dan mengapa kita mau menjalankan itu kalau tujuannya menjadi wanita yang bahagia dengan kita berkarir tentunya tidak berkarir bukan membuat kita lebih bahagia sih sebetulnya kalau misalnya kita punya karakter yang nggak bagus terus berkarir punya konflik dengan siapapun apa yang bisa bahagia Bu Lenny biasa jadi yang paling utama adalah pertumbuhan diri dulu kalau kita sudah bertumbuh pertumbuhan diri kita itu terus menerus kita lakukan ya kebahagiaan itu bukan tujuan tapi bagaimana proses kita menjadi orang yang lebih baik lagi kita bisa bahagia dan bahagia itu diciptakan ya Bu diciptakan dan dimenikmatin ya kadang-kadang kita nggak tahu kalau kita sebetulnya bisa bahagia gitu ya Bu seringkali ini sih seringkali orang itu berpikir aku bahagia aku mau aku ingin aku butuh all about me I and myself padahal supaya kita bisa berbahagia kita harus memikirkan suami aku butuh apa ya dia butuh ditolong dalam sisi apa ya anak-anakku bagaimana mendorong mereka supaya mereka bisa menjadi anak-anak yang lebih potensial lagi secara secara noliznya mereka kalau pikir sikap mental mereka bisa lebih positif lagi bagaimana saya bisa membantu rekan kerja saya hari ini saya pengen menolong siapa hari ini saya perlu membantu siapa pada saat kita dikuasai oleh kita perlu melakukan apa untuk orang lain trust me itulah bahagia yang bisa kita lihat disitu wah luar biasa ya jadi ketika kita bisa menjadi lebih berarti untuk orang lain disitulah ada sumber kebahagiaan bu saya lebih saya senang bilangnya sumber bu karena itu jadi ada terus gitu ya kebahagiaan itu bisa kita ciptakan setiap hari dari kesederhanaan dari hal-hal kita bisa membuat menciptakan kebahagiaan nah bu Vivi kalau lihat dari perjalanan karirnya bu Vivi ya tadinya kan dari karyawan gitu ya terus sekarang bu Vivi kan dikenal sebagai apa ya sebagai pengusaha dan ini pasti saya kalau melihat dari backgroundnya bu Vivi pasti bu Vivi punya banyak orang yang juga di empower gitu ya diberdayakan dari usahanya ini nah kalau boleh tahu bu kenapa kok akhirnya bu Vivi itu memilih dari karyawan kan yang tadi berproses di awal ya hanya untuk kepentingan saya gitu ya kemudian memilih profesi sebagai pengusaha nah itu bu mau yang jujur pada to the point atau yang cantikan dikit ngomongnya udah enggak ini jadi ya supaya singkat pada jelas aja ya sejujurnya kalau saya kerja di jaman itu dengan gaji cuma 750 ribu saya enggak bisa menikah bu Leni jadi mau enggak mau saya usaha sendiri udah gitu doang simple ya dengan semua prosesnya deh gitu betul ya bu dan kalau waktu itu dihitung 750 itu dihitung sampai sekian tahun pun ya tetap enggak cukup ya bu ya kan kita bisa anakku tiga kan anakku tiga pasti enggak cukup waktu itu belum punya anak kan bu waktu di awal belum ya belum lah terus 750 gaji suami juga sama ya gaji satu jutaan deh kalau berdua dua juta Bu Leni buat bayar kos aja udah mepet habis ya betul bu nah itu tadi jawaban jujur di awal ya bu terus kemudian ibu memutuskan jadi pengusaha nah jadi pengusaha ini kan pasti berproses ya bu awalnya pasti yang dipikirkan ya kita yang penting bisa dari usaha itu tadi bisa mencukupi kebutuhan keluarga nah kapan ya bu prosesnya ketika ibu menyadari bahwa bukan hanya mikirin keluarga tapi juga bisa bermanfaat untuk keluarga-keluarga yang lain saat saya mengenal bisnis ini Bu Leni maafkan maksudnya apa sih saya percaya maksudnya pertemuan saya dengan bisnis ini itu bukan satu kebetulan gitu ya tapi Tuhan punya rencana yang baik gitu ya untuk saya jalani dengan semua prosesnya gitu jadi di awal-awal ya pasti saya menjalankan bisnis ini hanya karena uang karena saya memang nggak punya uang waktu itu tapi proses berjalan saya menjadi mengerti kenapa saya ada di bisnis ini kenapa Tuhan membuat saya ada di bumi ini bagaimana saya bisa berdampak untuk lebih banyak orang hanya melalui bisnis ini bahkan melalui bisnis ini saya bisa menjangkau mereka-mereka yang dulunya nggak saya kenal bentar Bu saya kap dulu ini saya dari tadi itu belum cuma ngomongin Ibu bisnisnya Ibu yang ponder tolong tahu sama brain fit nah ini Ibu maksud bisnis ini itu bisnis yang mana nah itu dia Bu ya bisnis HDI ya Bu Leni gitu oke Bu saya di awal itu kan menjalankan bisnis ini gitu ya sehingga bisa menjangkau lebih banyak orang gitu kalau bisnis konvensional yang seperti saya jalankan sekarang ya menjangkau petani karyawan-karyawan keluarganya keluarga-keluarga petani kalau di brain fit bisa berdampaknya untuk keluarga-peluarga yang ya banyak mereka yang tidak mengerti tentang parenting terus kemudian saya menjaringkan tentang parenting bagaimana meng-coaching parent dan bagaimana saya bisa membantu anak-anak tetapi melalui bisnis HDI ini bisa menjangkau lebih banyak orang bisa berdampak bisa membantu untuk lebih banyak orang baik dari produknya maupun ya contohnya seperti sesi malam ini gitu wah itu berarti ini ya bu cocok banget untuk yang soal make life meaningful ya memang kalau di HDI itu kita punya punya satu keinginan ya untuk membuat hidup orang lain itu lebih bermakna nah ibu dari sisi apa kalau ibu lihat tadi dari survei tadi itu ya kalau ibu lihat dari survei yang tadi ini yang tadi ibu lihat yang tadi ibu sampaikan nah dari survei itu kalau kalau tadi mungkin ibu bisa kembali lagi ke survei itu ya bu ya nah kalau kalau dari kalau dari bisnis HD nah kalau dari bisnis HD itu ibu bisa memenuhi ini semua ya kalau saya lihat kalau kita lihat ini kita bisa memenuhi semua ya bisa terpenuhi semua ya nah ada gak bu saya ini jadi bingung maksudnya gini kalau saya lihat ibu Vivi kan secara karir di bidang usahanya sendiri itu kan boleh dibilang juga sangat maju gitu ya kenapa sih kok ibu Vivi itu memilih HDI gitu padahal kan kalau kalau boleh dibilang kalau saya memilih HDI ya karena saya pengen jadi pengusaha terus saya gak punya modal gitu ya dan saya ini jiwanya bukan jiwa pengusaha nah kalau bu Vivi kenapa kok memilih HDI ibu saya lihat bu Vivi ini gak kekurangan kerjaan intinya gitu ya gak kekurangan proyek lah itu untuk bisnisnya sejujurnya bu Leni saya melalui bisnis ini punya banyak sahabat-sahabat baru teman-teman baru yang akhirnya menjadi saudara saya lah kalau sudah ngomong tentang persaudaraan ngomong tentang relationship itu pasti gak mudah ya bu Leni maksudnya something yang kita gak bisa beli gak hanya dengan rekan kerja aja dengan para crossline pun saya mendapatkan banyak hal yang saya bisa terapkan di dalam kehidupan saya gitu jadi banyak hal yang saya dapatkan di bisnis ini yang memang bukan uang gitu bukan rupiah gitu tetapi apa yang saya dapatkan itu yang bisa saya terapkan di dalam kehidupan pribadi saya dan itu penting buat saya mungkin juga seiring berjalannya waktu seusia saya gitu ya saya ngeliatnya seusia saya aduh kok jadi kayak tua ya aku Bulemi ya seusia kita ini kan saya sekarang masuk usia 50 tahun saya tinggal ngitung Bulemi kira-kira saya pengen kerja sampai umur berapa gitu ya misalnya kalau saya kerja 15 tahun lagi sampai umur 65 tahun atau sampai 20 tahun lagi ya 70 tahun pertanyaannya kalau di bisnis lain kira-kira umur 65 tahun saya udah gak bisa apa-apa Bulemi dan saya gak bisa mewariskan bisnis saya untuk anak-anak saya kalau di bisnis lain saya udah gak kerja udah gak dapat income apalagi kalau kita ngomong ngantor umur 55 tahun mejanya udah di ujung udah di parkir udah siap-siap di pensiun kalau pensiun ya udah gak punya income lagi nah karena saya melihat kehidupan teman-teman saya yang pensiun terus kemudian gak punya income gak punya kehidupan yang lain gitu maksudnya gak punya gak punya pertemanan gak punya komoditas terus kehidupannya kok kayaknya gak ada maknanya ya Bulemi saya takut jadi apa yang saya lakukan sekarang ini mempersiapkan 15 tahun lagi kalau saya pensiun saya masih punya banyak sahabat teman justru semakin usia lanjut gitu kalau di bisnis ini semakin matang Bulemi iya betul Bu jadi semakin lama semakin banyak temannya ya karena kan kita memang sosial network marketing ya jadi makin lama makin berkembang nah Bu Vivi thank you banget jawabannya nah ini ada dua teman yang mengangkat tangan ini kita tanya dulu ini ada Bu Rini Indawati sama Bu sama Josephine Bu Yosefin Barus apakah ini Ibu-Ibu mau bertanya ya coba saya kasih kesempatan dulu ke Bu Rini Indawati mau tanya langsung boleh ya Bu ya kita kasih kesempatan ngomong boleh ya oke silakan sebentar saya minta tolong dibukakan ininya Pak Bapak Sugi untuk yang multimedia untuk Bu Rini Indawati dulu silakan Bu kalau mau bertanya dibukakan mic-nya maaf Bulemi tadi cuman nyapa saya turunkan emoticonnya kok belum bisa oh oke saya tidak tanya oh ya tidak apa-apa Bu terima kasih nah kalau Bu Josephine Barus ada pertanyaan kah oh oke ya kayaknya juga enggak bukan bertanya oke teman-teman silakan loh kalau mau bertanya bisa ini bisa di chat boleh mau langsung kita bukakan ini nya juga boleh oke nah Bu satu lagi ini sambil menunggu teman-teman ya supaya kita makin seru Bu Vivi kadang-kadang ada orang yang berpikir ada orang yang berpikir gini aduh HD ini kan bisnisnya kayaknya gede banget ya nah kok sampai bisa punya jaringan seluruh Indonesia bahkan juga bisa internasional gitu ya nah ada juga yang mikirnya gini Bu aduh nanti saya gimana anak saya masih kecil-kecil masih perlu dibantu masih perlu inilah gitu lah apalagi sekarang ya Bu online ya semuanya harus didampingi orang tua untuk belajar kalau terutama masih punya anak SD nah ini gimana ya Bu kalau punya pikiran kayak gitu apakah gimana ya cara open man mereka lah supaya bisa mau coba lah paling tidak oke buat saya bisnis ini itu paling masuk akal untuk dijalankan kalau kita punya anak-anak saya saya memulai bisnis ini dari anak saya yang paling besar itu umur tiga tahun kemana-mana ikut gitu ya sampai dengan hari ini tuh pola pikir sikap mentalnya dia itu hadih banget jadi kayak slogan-slogan kayak bisa gak bisa harus bisa terus yang tetap melakukan meskipun sulit kita menjadi bisa karena kita terbiasa melakukan jadi kalau misalnya kita punya anak-anak dan kita mau menjalankan bisnis ya paling make sense HDI buat saya pribadi karena kita kan bisa ngatur sendiri waktu kita ya kan pas pada saat anaknya belajar yaudah kita temenin gitu mindful temenin anaknya belajar tapi pada saat anaknya main ya kita juga bisa menjalankan bisnis ini gitu ada jam-jam yang kita produktif ada jam-jam yang semi produktif ada jam-jam yang tidak produktif jam-jam yang produktif ya kita benar-benar produktif kan kita yang tentuin jamnya anak sekolah jam berapa yang kita gak perlu tungguin kita bisa lakukan nah seringkali Bu Leni yang menjadi masalah itu bukan kita ini ya kadang-kadang sama saya juga ya gitu masih kadang-kadang masih kepreset gitu ya kelamaan stalking Bu Leni kelamaan apa Bu? stalking stalking oh oke ya kan itu gimana Bu? jadi seringkali kita itu ngeliat IG-nya orang kelamaan ngeliat statusnya orang kelamaan gitu jadi terkadang itu tanpa dirasa tanpa disadari ya ampun ini udah waktunya bikin sambal buat suaminya gitu misalnya ya ampun ini udah waktunya anaknya udah mau pulang sekolah makanannya buat anaknya belum disiapin padahal kalau misalnya dari pagi udah disiapin bisa gitu cuman seringkali ya itulah pengaturan waktunya kurang time managementnya kurang-kurang bagus gitu jadi ini ya Bu kata kuncinya itu time management ya ngatur waktu ya bener dan mindset kali ya seringkali itu mindset dulu yang penting deh kalau mindsetnya udah gak pas ya gak bisa punya time management gitu kalau mindsetnya bener itu semuanya pasti mengikuti pasti oke nah kalau kita lihat ya kalau Bu Vivi anaknya tadi umur 3 tahun ya Bu sekarang anaknya umur berapa Bu 21 berarti pertumbuhan anak kita itu sangat dipengaruhi juga oleh mindsetnya kita ya sebagai perempuan ya sebagai ibunya ya dan luar biasa banget dan luar biasa banget ya kalau anak kita juga perempuan ya kalau anak kita juga perempuan berarti teman-teman juga ini kita juga berpengaruh terhadap pola pikirnya keluarga baru nanti ya nah itu dia luar biasa ya berarti dampaknya ya Bu ya jadi saya punya satu ilustrasi yang bagus banget sih sebetulnya ini sebenarnya sih simple ya kalau kita pengen lihat buah semangka gitu ya tinggal lihat aja pohonnya apa kan gak mungkin kan buah pohon angka hasilnya semangka kan gak mungkin nah kita kepengen anak kita seperti apa ya jadilah kita seperti itu dulu deh gitu ya kalau misalnya kita gak suka belajar kita gak suka baca buku terus kita kepengennya anak kita rajin dari mana ya kan gak ada gitu justru pada saat saya baca buku di usia 50 tahun pun saya masih baca buku masih saya garis-garis anak-anak bisa lihat oh mami belajar ya jadi kalau misalnya anak-anak diminta untuk belajar dia juga oke-oke aja wah itu berarti tradisi belajar ya bu yang kita mesti juga tanamkan bahwa yang namanya belajar itu bukan cuma di sekolah ya bu kita juga harus self-learning juga ya nah ini loh bu saya juga mau garis bawain kan katanya ya hanya ini benar gak ya bu katanya hanya orang yang pola pikirnya pengusaha itu justru yang rajin belajar tapi kalau yang pola pikirnya bukan pengusaha kadang-kadang sudah merasa bahwa luahku ini udah belajar berapa tahun tuh di sekolah ya udahlah sekarang gak usah belajar lagi nah kalau menurut ibu benar gak ini ini saya baru melihat saya tuh kan suka lihat saya tuh suka lihat survei-survei gitu deh bulan jadi saya punya beberapa teman komunitas gitu ya yang suka mengeluarkan survei gitu amazingly ternyata mereka-mereka yang sukses itu menghabiskan buku lebih banyak dalam satu tahun dibandingkan dengan mereka yang gak sukses jadi sukses itu berkaitan erat dengan pola pikir pola pikir berkaitan dengan apa yang kita dengar dan apa yang kita lihat kalau apa yang kita lihat dan kita pikir tidak sejalan dengan kesuksesan kita ya gak mungkin dong kita bisa sukses benar gak sukses itu gak perlu dikejar yang perlu dikejar adalah prosesnya sukses itu kan hasil akhir gak usah dipikirin gak usah mikirin suksesnya tapi kejarlah prosesnya karena kalau prosesnya benar kesuksesan itu otomatis akan mengejar kita jadi jangan kejar apa yang bisa mengejar kita banyak orang yang fokusnya di sukses sukses padahal kan prosesnya ya ya betul ya berarti nanti hasilnya itu gak pernah mengkhianati proses ya sudah pasti nah Bu ada juga yang bilang gini kalau di usaha gitu ya namanya kita jadi pengusaha itu kita harus berani gagal Bu nah kegagalan itu membuat kita itu bisa bisa apa ya bisa tough gitu ya nah kalau menurut Ibu kalau di bisnis seperti bisnis HD itu bagaimana soal menghadapi kegagalan Bu oke gini kalau saya kalau saya mungkin lebih soft sedikit saya mungkin lebih soft sedikit maksudnya begini bukan berani gagal kalau buat saya ya siapa yang berani gagal aku juga gak mau gagal saya juga gak berani gagal saya lebih berani sukses tetapi satu hal yang harus kita pahami dengan akal yang sehat akal yang waras ya teman-teman gagal itu biasa gagal itu hanya karena macam-macam ya belum waktunya atau kita belum menguasai materinya sehingga kita menjadi di saat itu belum berhasil udah gitu aja gitu contohnya kalau misalnya gagal gagal closing atau misalnya gagal mencapai peringkat tertentu oke gak apa-apa kita belum mencapai peringkat tertentu gak apa-apa kan kita tahu prosesnya bagaimana yang dibenerin prosesnya karena seringkali orang karena malu karena gak mau dinilai prosesnya gak pas gak kurang benar jadi ngomongnya aku udah terproses kok prosesku udah benar kok hasilnya masih gak benar padahal gak ada ruangnya begitu gak ada jadi berpikir dengan akal sehat aja gitu gagal itu biasa bukan sesuatu yang wow kok gagal terus baper seminggu ya elah itu mah bukan pengusaha itu anak kecil jadi kita tuh kegagalan itu mesti dihadapi mesti dinikmati dan bagaimana kita bangkit dari kegagalan itu akan menentukan sukses kita selanjutnya ya kegagalan itu kan membuat kita punya kesempatan untuk introspeksi sebetulnya gagal berkomunikasi misalnya gagal berkomunikasi dengan rekan kerja bersyukur kan kita jadi tahu kita kurangnya dimana ya betul punya konflik dengan rekan kerja misalnya disyukurin aja oh kayaknya aku belum sabar kayaknya oh aku masih sabar berikutnya lah kan kita jadi mengenal diri kita lebih lagi sebetulnya menurut saya sih gitu ya yang penting introspeksi evaluasi dari apa yang belum berhasil kita capai itu aja sip nah pertanyaan berikutnya Bu nah ini menyangkut pasangan ada yang ada yang punya pandangan gini aduh Bu nanti aku kalau DHD itu income-nya katanya unlimited ya nanti dulu Bu nanti kalau aku income-nya lebih gede dari suamiku nah nanti bisa problem nih dalam rumah tangga nah gimana ya pandangan seperti ini Bu terutama untuk meyakinkan suami lah misalnya kayak gitu oke aduh ini pertanyaan ya lucu ya tapi ya gini deh kalau sampai kita takut terus suami kita aneh-aneh atau suami kita nggak bisa menerima income kita lebih tinggi lebih besar atau lebih tinggi berarti berarti hubungan kita dengan suami kita belum baik karena pada saat hubungan kita dengan suami itu baik ya tentunya apa yang kita lakukan untuk kebaikan bersama pasti bisa dia terima berarti bagaimana cara kita menyampaikan bagaimana cara kita berkomunikasi dengan para suami ini loh penting banget ya wanita itu mulutnya dua kan katanya kan tiga empat banyak banget mulutnya wanita itu ya mikir apa dikit ngomong lihat apa dikit ngomong pegang apa dikit komplain cium apa dikit komplain ya kan banyak banyak mulut ini suka suka komplain nah pria itu sangat tidak suka di komplain benar begitu kah para pria nah sehingga seringkali yang membuat masalah itu bukan bisnisnya tetapi bagaimana mengkomunikasikannya bisnis ini dengan suami kalau untuk membahas masalah ini kayaknya bisa lima hari gak selesai bu Leni tapi intinya begini sih bisnis apapun itu membutuhkan transformasi kepribadian kita kalau kita ngomong bisnis ya itu pasti membutuhkan transformasi kepribadian kita gak mungkin enggak bisnis apapun deh gak usah yang lain juga sama sebetulnya karena apa karena bisnis itu merupakan transaksi antara dua dan tiga orang bagaimana kita bisa menjalin hubungan yang baik bagaimana kita bisa punya transaksi yang baik itu dibutuhkan keahlian untuk kita bisa berrelasi dengan orang lain ini kan butuh ilmu butuh bertumbuh butuh transformasi diri nah saya bersyukurnya di HD ini kan kita sering baca buku bareng-bareng ya ya bu the power of thinking big ya kan bagaimana kita mesti punya pola pikir yang positif itu semua sangat mendukung saya secara pribadi untuk bisa tumbuh menjadi orang yang lebih baik lagi dan saya percaya teman-teman disini semuanya juga punya kesempatan yang sama ya bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik lagi gitu jadi sepertinya kalau khawatir suaminya gak setuju karena income kita lebih besar dari suami terus itu membuat suaminya gak suka gitu ya berarti jangan-jangan jangan-jangan sebelum menjalankan bisnis ini hubungan Anda dengan suami kurang baik dan sering merong-rong suami bukan menolong suami suami kan butuh ditolong bukan dirong-rong gitu ya nah berarti ini ya bu kalau kita jalankan bisnis ini dengan baik dan kita berproses juga di bisnis ini kita juga bisa melalui people skill yang kita juga pelajari disini kita juga bisa memperbaiki pola hubungan kita dengan suami gitu ya apalagi kalau bisnis ini kan sebetulnya bisnis keluarga kalau saya awal-awalnya kan karena memang suami saya itu sama saya juga anti MLM ya agam gitu ya jadi pasti gak seneng lah saya ini aktif di MLM nah terus akhirnya kita jadinya saya harus kasih tahu kenapa sih saya memilih ini saya jelaskan dulu ke depannya seperti apa jadi komunikasi yang terbuka itu membuat suami yang tadinya kurang mendukung akhirnya memberi saya waktu jadi saya minta waktu untuk membuktikan diri sekaligus juga menunjukkan bahwa dengan bisnis ini juga saya jadi bertumbuh mungkin kalau saya boleh sharing juga saya itu bu yang saya alami nah ini bu Vivi masih ada yang mau dibahas ya bu ya tapi sebelumnya saya mau meng-encourage teman-teman kami masih menunggu kalau ada teman yang mau bertanya karena buat tiga penanya terbaik bu Vivi menyediakan satu souvenir cantik nah buat teman-teman yang teman-teman bisa pakai sehari-hari di rumah ya oke Bu Vivi silahkan dilanjut bu materinya oke kalau tadi Bu Lendi bilang kita pengen menjelaskan bisnis ini kepada suami gitu ya saya pikir suami itu bukan manusia yang suka dikasih tahu suka diatur dia bukan makhluk yang suka dijelaskan oleh wanita tetapi dia pengen melihat bukti seringkali wanita ini kan sok pinter sok ngajarin gitu ya sok nggak mau menurut gitu ya sehingga kegagalan wanita pertama pada saat menjelaskan bisnis ini kepada suaminya itu gini misalnya ya eh papa sini aku kasih tahu aku tuh tadi dapat bisnis ini loh informasinya begini-begini ternyata pap nah ini suami nggak suka jadi ilmu yang ada di apa di training semua ditransfer ke suami lah suaminya kita itu kan bukan orang yang terus mau duduk dengerin kita bukan gitu tetapi coba ini tips ya gitu mungkin kalau sebelum menjalankan bisnis hadik nggak terlalu memperhatikan suaminya tetapi setelah menjalankan bisnis ini suami mana sih yang nggak suka dibikinin minuman makanan sama istri ya nggak jadi jadi instead of mengajari dia mengasih ilmu-ilmu tentang MLM gitu ya ngasih survei-survei gitu ya mendingan aja bikinin kopi bikinin teh kasih makanan makanannya jangan pelat pokoknya bikinin mie gitu deh indomie malem-malem makan berdua happy-happy aja pokoknya dia cek happy-happy deh ya jangan dirong-rong tapi kita coba lebih pekah lagi misalnya kalau selama ini kita nggak pernah merhatiin dia tapi setelah kita menjalankan bisnis ini katanya kan jadi orang lebih positif kan coba ditanya gitu Pak kok kamu hari ini kayaknya murung bisa dibantu apa nggak sama aku misalnya gitu ya mungkin kalau selama ini ngomongnya rada jutek ya setelah menjalankan bisnis ini cobalah lebih lembut sedikit ya istilah saya itu menjadi istri yang lovely yang siap disayang sama suaminya gitu maksudnya gitu sih jadi dengan kita menjalankan bisnis ini tujuan akhirnya adalah berdampak terutama buat keluarga bukan berdampak buat orang lain terutama bukan yang paling utama adalah berdampak buat keluarga banyak diantara mereka yang kepengennya berdampak buat orang lain jadi yang dilakukan everything yang baik yang bagus untuk orang lain tetapi anak sama suami nggak ngomong sama rekan kerja sama prospekan manis sekali tapi kalau sama suami sama anak-anak nggak nah menurut saya cara menjalankan bisnis seperti itu nggak berdampak baik pasti karena apa apalagi kita para istri ya kalau menjalankan satu bisnis kalau disupport sama suami enak nggak rasanya enak banget kan nah suami dan anak-anak merupakan support sistem kita yang paling utama buat saya ya suami dan anak-anak merupakan support sistem saya yang paling utama jadi bagaimana kita menjalankan bisnis ini ya tergantung sama kita juga memang bukan tergantung dari suami kita tetapi tergantung dari kita gitu bagaimana kita menempatkan diri bagaimana kita menaruh hati kita terus bagaimana kita punya alasan ya alasannya apa sih kita menjalankan bisnis ini karena alasan kita menjalankan bisnis ini alasan kita melakukan sesuatu akan menentukan bagaimana kita menjalani menjalani prosesnya kalau alasan kita menjalankan bisnis ini supaya berdampak untuk lebih banyak orang ya mungkin kalau mereka-mereka yang masih istilahnya kita ajak menjalankan bisnis ini masih gak mau ya oh it's okay gak apa-apa kan kita mau bantu lah kalau yang mau dibantu gak mau masa marah ya kan enggak terus masa down sedih merasa gagal ya enggak dong benar enggak jadi alasan kita melakukan sesuatu itu akan menentukan bagaimana kita menjalani prosesnya jadi yang terakhir dari saya perempuan hebat adalah dia yang bekerja menghasilkan uang dimana proses dan hasilnya dapat dinikmati dalam rumah sampai muluber sehingga bisa dinikmati oleh orang lain kalau kita makan buah ya begitu kalau manis ya kita makan buahnya manis banget enak banget sampai buahnya keluar-keluar itu loh jadi perempuan yang hebat bukan dia yang hebat di panggung tapi merong-rong di rumah dan anak-anaknya tidak mau respect enggak perempuan yang hebat adalah dia yang bekerja menghasilkan uang proses bagaimana dia menjalankannya juga bisa dinikmati pola pikir positifnya prosesnya dia untuk ulet bekerja kerasnya bisa dinikmati oleh anak dan juga suaminya proses yang demikian besar itu sampai meluber dan bisa dinikmati oleh orang sekitarnya dia tidak cuma anak-anaknya dan suaminya tetapi orang lain yang dekat dengan dia pun merasa bahwa kehidupan orang ini berdampak ini dalam banget ya bu berarti yang kalau saya bayangkan meluber ini berarti bukan hanya dalam bentuk fisik uang tapi juga dalam bentuk berkat yang melimpah yang bisa membawa dampak positif buat orang lain buat rekan kerjanya buat masyarakatnya wow luar biasa ya bu nah terima kasih nih bu Vivi untuk sharingnya kita coba lihat juga beberapa teman yang bertanya ya ini beberapa teman yang juga sharing ya bu di chat ini ada bu Rina bersyukur ya dari income-nya yang dari HD ini bisa lebih dari income suami dan suami juga jadi bersyukur karena bisa menjadi support buat keluarga keluarganya nah kemudian ini ada pertanyaan dari ibu sebentar nah dari ibu Andini di Palembang bagaimana untuk meyakinkan rekan kerja terutama ibu rumah tangga untuk menjalankan bisnis HDI supaya bisa bisa menunjang perekonomian keluarga oke terus kemudian pertanyaan berikutnya dari ibu Josephine Barus bagaimana cara pembagian waktu agar ibu rumah tangga bisa menjalankan bisnis HD namun punya anak sakit cukup serius treatmentnya masih dua minggu sekali ke rumah sakit terima kasih ibu dan yang ketiga ini saya langsung tiga pertanyaan aja bu supaya nanti siapa tahu nyambung-nyambung jawabnya yang jelas-jelas butuh income tambahan tapi tidak mau meluangkan waktu untuk belajar ini tulisannya sacrifice jadi mengorbankan waktu meluangkan waktu untuk belajar silakan bagaimana bu terima kasih dari bu Shirley Jeffrey yang pertama tadi bagaimana membagi waktunya yang pertama tadi bagaimana meyakinkan rekan kerja ini ibu rumah tangga semua yang pertama bagaimana meyakinkan ibu rumah tangga menjalankan bisnis HD supaya bisa menunjang perekonomian yang ini mirip-mirip sebetulnya mirip-mirip sebenarnya gini buat saya pribadi itu gini tidak soal orang itu menolak atau menerima kita tetapi seringkali yang menjadi masalah itu pada saat orang tidak mau respon kita apa itu yang menjadi soal buat saya banyak orang yang pada saat dia ditolak orang masih tidak mau jalan dan tidak mau meluangkan bisnisnya tidak mau meluangkan waktunya untuk menjalankan bisnis ini terus merasa gagal merasa bisnis ini tidak bagus merasa mati gaya terus kepentok tembok ini yang saya perlu disiasati sebetulnya karena kita tidak bisa mengontrol apa yang dipikirkan oleh orang lain kita tidak bisa mengontrol keputusan orang lain tetapi kita selalu bisa mengontrol apa yang ada di dalam diri kita dengan cara upgrade diri kuasai diri sendiri dengan materi open mind pertanyaannya adalah apakah Anda sudah yakin dengan bisnis ini kalau Anda sudah yakin apa yang menjadi alasan Anda menjalankan bisnis ini hanya di sharing ke orang lain di luar materi materi tentunya dari buku kalau seandainya buku sudah dibaca materi materi training juga sudah disampaikan dan kemudian Anda juga sudah menjadi bukti buat mereka bahwa Anda sudah mendapatkan kehidupan yang baik di bisnis ini mendapatkan income yang baik mendapatkan komunitas yang baik melalui bisnis ini Anda bisa sharingkan apa yang Anda dapatkan kepada mereka tapi kalaupun masih mereka enggak mau apa boleh buat yang penting jangan down aja yang penting jangan terus mutung banyak orang yang terus mutung terus down itu yang enggak boleh kita boleh panik boleh bertanya tetapi pola pikir mental kita yang paling penting Bule ini bagaimana berpikir bagaimana menyikapi itulah yang lebih penting karena kelisih kalau saya bilang pokoknya dengan materi-materi trainingnya ada dijelaskan aja pengalaman orang lain bisa dipakai untuk menjelaskan open mind dan kita sekarang sudah punya banyak materi-materi open mind tidak ada satupun materi open mind yang paling tepat untuk kita bisa berikan kepada orang lain kita juga enggak pernah tahu materi mana yang paling tepat tapi yang paling penting adalah sekali melakukan belum berhasil bisa dicoba lagi belum berhasil coba lagi coba terus coba terus ya sampai orangnya mau tapi kalau misalnya memang sudah dicoba kita orangnya masih enggak mau terus terus andanya down andanya merasa bisnis ini yang enggak bagus itu yang menjadi masalah sebetulnya jadi buat saya bisnis apa coba yang orang enggak menolak kita bisnis apapun orang enggak mempercaya dengan kita dan itu bukan masalah sebetulnya yang menjadi masalah pada saat kita down pada saat kita terus berhenti berusaha jadi sebetulnya down itu wajar manusiawi tapi kita enggak boleh berhenti pada saat ya bu ya benar benar down boleh tapi enggak boleh dikuasai gitu maksudnya tidak boleh dinikmati ya bu kadang-kadang kalau orang down katanya namanya juga perempuan yang dijalikan alasan itu kadang-kadang juga bisa hormon ya bu aduh namanya juga perempuan hormon juga enggak ini tergantung periode tertentu gitu ya jadi saya ini mood-mood gitu suka mood-mood kalau lagi enggak mood ya gimana bu nah itu dia jadi mood juga masih dikuasain ya bu ya bentar Nel hatinya maaf hatinya mati kalau saya kalau saya gini sih bule nih semua itu kan ada di pikiran ya semua ada di pikiran pikiran yang mempengaruhi kita punya perasaan tertentu pikiran dan perasaan itu kan nyambung jadi satu jadi kalau misalnya kita enggak mau punya perasaan itu yang dirubah pikirannya nah bagaimana kita merubah pikiran merubah apa yang kita lihat apa yang kita dengar hanya sesimpel itu sih perasaannya kan kita enggak mood tuh males lah itu namanya perasaan gitu ya bener gak tidak termotivasi takut khawatir merasa gagal itu area itu area perasaan nah perasaan itu dikuasai oleh pola pikir kita pola pikir kita ditentukan oleh apa yang kita lihat apa yang kita dengar apa yang kita baca dan apa yang kita dengarkan gitu kalau misalnya kita dengar lagu-lagunya lagu-lagu orang putus cinta ya ya putus cinta lah soulnya itu soul menyerah gitu soulnya mengeluh gitu tapi kalau misalnya kita hari-harinya mendengarkan lagu-lagu yang positif lagu-lagu yang mengandung harapan ya kita mau mengalami apapun otomatis tubuh kita itu bereaksinya begitu gitu otomatis gitu maksudnya reaksi otomatis dari apa yang terjadi di dalam kehidupan kita terus menyambung kalau misalnya bagaimana kalau seandainya sekarang kita masih punya satu anak yang anaknya juga lagi sakit gitu ya bagaimana cara kita membagi waktu buat saya pribadi sakit bukan merupakan hambatan bagi kita untuk kita bisa berkarya lebih justru pada saat kita mengalami kesulitan pada saat anak kita sakit pada saat kita punya keterbatasan kita tidak fokus kepada keterbatasannya kita fokus pada jalan keluarnya saya kan gak tahu ya apakah anaknya sakit butuh perlakuan khusus itu dua minggu sekali ke terapi dan lain sebagainya apakah di hari-hari biasa daily activity-nya juga perlu terapi kalau misalnya perlu terapi berapa jam kan saya juga gak jelas ya gak detail juga penjelasan tetapi buat saya pribadi keterbatasan kita itu kalau kita maknai sebagai keterbatasan ya kita terbatas gitu tetapi kalau keterbatasan merupakan cara Tuhan untuk melihat kesungguhan hati kita akan ada miracle kok gitu jadi keyakinan kita ditambah dengan action kita sesuai dengan keyakinan kita itu akan melahirkan miracle akan melahirkan keajaiban gitu mungkin aja dengan keterbatasan waktu yang ada tetapi benar-benar maksimal benar-benar apa baca buku input training presentasi semuanya dijalankan dengan baik gitu ya di dalam waktu yang sangat sempit itu percayalah akan ada miracle di situ gitu itu sih buat saya terus kemudian yang terakhir tadi bagaimana kalau misalnya sudah menjelaskan ternyata orang masih gak mau jalan padahal kita udah tahu orang itu butuh income gitu ya seringkali yang membuat kita kesel kita jengkel dan satu hari itu kita gak bisa kerja karena kita taruh nama perasaan kita tidak tepat contohnya kita tuh tahu dia butuh pekerjaan dia tuh butuh income tetapi kok gak mau sih gitu terus kita kesel nah menurut saya perasaan jengkel dan kesel ini loh buleni yang kurang tepat gak perlu ngerasa kesel sebetulnya gak perlu jengkel ya dia dimasukkan ke dalam kotak dimana kita mesti follow up dia secara rutin secara berkala berapa hari sekali di follow up atau berapa minggu sekali di follow up tapi kalau misalnya memang kita lihat dia orangnya aja pola pikirnya masih negatif terus orangnya juga gak antusias orangnya negatif thinking mulu yang diomong down kita jadi gak punya semangat atau kita punya ketakutan untuk melakukan kembali gitu itu yang jadi masalah sebetulnya gitu kita boleh down sih down itu manusiawi banget mana ada orang yang gak down gitu kalau kita lihat apa sih dari umat beragama manapun gitu ya pasti kalau kita lihat semua agama gitu pemuka-pemuka agama juga pernah down kali ya orang kita juga masih manusia gitu ya pasti down itu wajar gitu tapi kalau down itu terus mengambil impian kita lah itu yang jangan gitu down menguasai kita terus kita takut melakukan lagi kita jadi kayak trauma lah itu yang gak perlu sebetulnya jadi kita fokus sama yang mau ya Bu fokus sama yang mau karena kalau kita fokus sama yang masih gak mau masih begana begini ya ya kita mesti sabar mungkin prosesnya belum sampai ke situ jadi ya saya sibuk saya sambil doakan karena kan kadang-kadang siapa tau kan ini justru jadi solusi untuk masalahnya tapi dia belum melihat nah itu ya itu cuma bisa didoakan ya kita berusaha tapi yang kuasa yang menentukan gitu ya benar nah seringkali seringkali kita di masa tunggu masa tunggu menanti keberhasilan kita terus kita aneh-aneh ya saya saya teringat ya saya teringat sebelum pandemi gitu ya kita tuh suka nonton gitu kan pas waktu nonton anak saya kan tiga gitu ya yang dua ngajak saya ke toko sebelah jadi yang ngantri anak saya yang paling kecil gitu dia kasih duit nanti kamu beli tiket ya oke nah pas waktu dia ngantri itu pas waktu dia ngantri dia gak sabar dia gak sabar ngantri gitu dia pikir udah aku tinggal sebentar ke mami gitu tinggal sebentar aja ke mami tinggal sebentar aja gitu nah yang namanya antrian ditinggal ya yang belakang maju deh akhirnya saya terpaksa ngantri dari belakang lagi gitu nah seringkali kita dalam menjalankan posisi ini ataupun di dalam kehidupan juga seperti itu gitu kita kayaknya gak sabar menanti kapan ya hasilnya yang Tuhan janjikan buat kita tuh akan datang gitu ke dalam kehidupan kita nah seringkali kita udah mau dapet rekan kerja yang bagus nih gitu ih tinggal nunggu dikit gitu kita gak sabar bentuknya apa sih gak sabar seringkali tanpa kita sadari kalimat kita gak enak follow up kita juga ngomongnya gak enak nah itu yang seringkali menjadi ini ya apa menjadi hambatan gitu batu sandungan untuk orang-orang di sekitar kita mau aktif pun akhirnya gak jadi padahal sebenarnya udah tinggal dikit lagi gitu bersabar aja gitu tahan-tahan aja deh gitu diomel-omelin ya gak apa-apa diam aja gitu seringkali karena gak sabar itu bu kalau di bisnis lain juga pakai diomel-omelin gak sih bu oke bisnis saya yang tahu itu Bu Lenny sampai dengan hari ini karena saya masih belum menemukan orang yang tepat untuk pegang untuk pegang admin gitu ya jadi saya itu pegang admin sendiri Bu Lenny sampai dengan hari ini wow jadi yang namanya admin itu susah ya mbak maaf gak ada maaf mbak ini tahunya kok saya terima kok udah pecah ini kantongannya gimana saya gak bisa pakai ini tahunya gitu padahal kalau plastiknya pecah itu tahunya masih bisa dipakai cuman gak ada cuman gak ada airnya doang dan tahunya pun rasanya masih sama tapi ngomongnya gitu mbak ini airnya kok udah gak ada ini pecah tadi saya terima ya terus apa boleh buat ya ya saya bilang standar sih aduh maaf bapak maaf ibu saya bisa bersedia menggantikan kalau ibu memang butuh diganti oleh kami akan kami gantikan kembali silahkan di chat alamatnya nanti saya kirim kembali gak usah deh gak usah deh udah gitu dong titik jadi ceritanya si ibu ini belinya di sayur box di marketplace ya terus kemudian barangnya gak bagus gitu ya karena kemasannya pecah gitu jadi pas waktu saya mau gantiin lagi dia gak mau ngampek dan gak mau apa di kontak lagi gitu yaudah terus apakah terus saya down hari itu karena si ibu ini ngampek lah gimana toh ya dia gak mau digantikan itu masalahnya dia kenapa dia gak mau orang saya udah mau kan masalahnya dia saya kan gak perlu ikut down sama dia nah ini yang seringkali di bisnis HD itu gak kayak gitu ya di bisnis HD kalau kayaknya prospek gak mau tuh terus kayaknya cepet-cepet cari upline-nya gitu cepet-cepet ini gitu mengeluh gitu ya seolah-olah tuh aduh udah disolimin kayak gimana gitu padahal sama aja di bisnis mana pun sama aja kok wah betul bu ini ini sebetulnya kalau di HD itu kan soalnya kita tuh belajar jadi pengusaha nah sebagian besar kan memang backgroundnya bukan pengusaha gitu ya padahal kalau kita tahu pengusaha yang benarnya ya ya sebetulnya sama aja ya akan mengalami hal yang sama tinggal bagaimana responnya thank you Bu Vivi dikuatkan di soal itu ya ini terutama menghadapi konsumen ya kapan-kapan kita bisa bahas ya teman-teman kita bisa bikin satu sesi khusus untuk customer service excellence ya yuk bahas ya gimana mengatasi keberatan dan juga melayani customer sehingga customer tuh merasa wow gitu ya oke kita lanjut dulu dengan pertanyaan ini dari Bu Sunarsi tadi teman-teman yang sudah di chat untuk bertanya tapi belum ditanyakan belum dibahas gitu ya boleh minta tolong ya chat lagi untuk bertanyanya ya mohon maaf chatnya jadi hilang ya oke ini Bu Sunarsi pagi Bu Vivi saya akui di HDI itu sangat luar biasa termasuk soal pengembangan diri namun saya belum bisa menerapkan pada keluarga karena suami dan anak-anak itu sudah nyaman dengan suara mereka masing-masing jadi kadang terjadi keributan hanya masalah perbedaan pola pikir nah masalahnya kalau saya coba menjelaskan saya masih takut kalau dikira menggurui atau mengajari suami bagaimana ya Bu solusinya soalnya sabar tuh kan ada batasnya ya Bu oke yang bener Bu sekalian ini yang kedua dari Bu Dr. Farida bagaimana cara Bu bagaimana cara menghilangkan pandangan harga yang mahal dari sebuah produk MLM ini sebetulnya soal yang lain ya Bu silakan nanti Bu Vivi boleh menjawab boleh kalau enggak nanti saya menjawab bantu jawab yang ketiga dari Bu Ratna Dewi Bu Vivi saya mau tanya saya istri hamba Tuhan juga ada usaha saya bingung bagi waktunya karena kadang pas ada sesi harus pelayanan dan pas ada kerjaan di pabrik terus lagi masih ada di HD juga gitu ya nah bagaimana ya Bu mohon masukkan ya terima kasih silakan Bu Vivi ada tiga saya pengen menjawab yang pertama dulu ya Bu Sunarsih dan juga teman-teman saya ternyata baru menyadari ternyata sabar sama suami dan keluarga itu tidak ada batasnya ya ini juga mengagetkan saya sih ternyata kita sabar sama suami sabar sama anak-anak itu enggak ada batasnya jadi kalau ada yang bilang kita tuh sabar kan ada batasnya enggak ternyata yang namanya sabar itu panjang panjang sabar sama seperti Tuhan aja loh sabar sama kita Tuhan sama kita sabarnya kan anti-mitip saya percaya kalau kita memang berperan ya sebagai penolong untuk suami dan juga anak-anak percayalah dengan akar yang benar maksudnya dengan maksud yang benar kita pengen menjadi penolongnya mereka ya bukan menggurui jadi sebelum berkata-kata kepada mereka cross-check dulu sama diri sendiri ini aku mau ngurui mau nuturi mau ngasih tau atau saya mau nolong karena ternyata bu Leni intonasi kita itu penting loh intonasi orang menggurui dengan intonasi orang menolong itu kan beda ya jadi seringkali tanpa kita sadari terutama para wanita-wanita hebat yang dominan itu tanya aja nadanya bisa mengintimidasi gitu ya benar ya mungkin teman-teman yang para wanita yang dominan di sini yang wanita-wanita hebat juga pernah mengalami gitu ya kepreset lah saya tau kepreset gak sengaja tujuannya bertanya tetapi para suami mungkin menerimanya sepertinya kayak diintimidasi gitu nah cikgu memang ya terus ngecek kemurnian hati gitu ya kita tujuannya mau apa nih kita mau ngasih tau dia mau menggurui atau mau menolong gitu kalau misalnya mau menolong lah kalau yang ditolong masih gak mau ya abis gak apa-apa gak masalah gitu it's okay ya terus yang berikutnya yang membagi waktu ya nama Tuhan punya pabrik dengan menjalankan bisnis ini buat saya pribadi itu sebenarnya kehidupan itu tentang fokus fokusnya apa gitu kalau kita prioritas waktunya dimana jadi perlu ditetapkan perlu ditetapkan dulu ditulis dikomunikasikan dirundingkan dengan suami pekerjaan pekerjaan apa yang perlu dilakukan yang perlu difokuskan udah itu aja yang lainnya udah gak usah difokusin lagi kalau saya sih lebih ke fokus aja karena kalau kita fokusnya ya menjalankan bisnis HD ya HD aja udah gitu tapi kalau terlalu banyak yang dikerjain gitu ya contohnya misalnya teman SMA mau reuni yaudah ngerjain reuni terus nanti kalau saya kan teman komsel gitu ya teman komselnya saya banyak bisa bergrup-grup grup yang satu buat acara ini grup yang lain buat acar ini itu kalau diikutin ya buleni Senin sampai Minggu itu gak ada selesainya loh sebulan full bisa ada acara semuanya gitu pertanyaannya apakah baik ya baik sih tetapi kembali lagi pertanyaannya kita melakukannya untuk apa nih kalau kita melakukannya tujuannya untuk gue gue bisa aku mampu gitu ya habislah kita lah hidup kita kan bukan untuk menunjukkan bahwa kita mampu hidup kita untuk menunjukkan bahwa kita berdampak kalau kita memilih aktivitas-aktivitas mana aja yang memberi dampak yaudah itu aja yang lainnya yaudah gak usah gitu ya harus saya sih gitu jadi mungkin kalau yang Puratna bisa diatur waktunya satu minggu berapa lama mau menjalankan bisnis ini yang penting konsisten kan untuk menjalankan bisnis ini kan gak butuh waktu 8 jam sehari ya Bu Leni ya betul Bu kita bisa bisa sampai 3-4 jam dan yang penting itu konsisten gitu kami sudah pernah mengalaminya mau sambil kerja ya tetap bisa HD-nya jalan tergantung prioritasnya gitu ya Bu ya sip sip oke tadi yang soal mahal itu Bu saya harga mahal buat saya pribadi ya bagaimana menjelaskan kita mahal bagaimana kita menyampaikan value-nya bagaimana kita menyampaikan nilai-nilainya bukan melihat rupiahnya selama kita bisa menyampaikan manfaatnya itu melebihi daripada apa yang dibayarkan oleh dia gak masalah tapi banyak Bu Leni gini orang itu sebenarnya bukan karena mahalnya ya tapi karena memang dia gak mudeng diomongin antioksidan dia gak ngerti gak paham antioksidan itu apa dia tuh gak bener-bener gak paham gitu asam amino apa dia juga gak paham gitu ya karena gak paham dia juga gak mau tau-tau bilang mahal aja gitu nah sebagai seorang enterpreser pada saat apa calon konsumennya bilang mahal keder ngerasa aduh ini produknya mahal aku malu kalau jual ke orang nanti gak enak nah itu jadi masalahnya disitu lagi ke dalam diri kita sendiri lagi sebetulnya kalau kita bisa menyampaikan dengan detail manfaatnya menurut saya ya sebetulnya orang gak segampang-gampangnya menolak ya kecuali memang dia bener-bener gak punya dana untuk itu ya kembali lagi kembali lagi sih kalau misalnya kita udah menjelaskan dengan detail produk knowledge kita menguasai ditambah dengan audio-audio ataupun data-data yang lengkap dari kita dan dia masih ngerasa mahal ya cari yang lain lagi gitu ya Bu Leni yes yang paling penting sebetulnya juga ya Bu ya kalau saya boleh tambahkan yang penting dulu itu kitanya juga kita ini yakin gak bahwa produk ini itu nilainya luar biasa di atas nilai rupiah nah itu dulu yang kita yakinkan kita juga melihat proses bisnisnya seperti apa kita bisa jelaskan bahwa karena direct selling ini sebetulnya murah ya nanti bisa ditanyakan kalau orang bilang mahal dibandingkan apa ya mahalnya karena seringkali kita gak tanya itu mahal ya loh mahalnya dibandingkan apa kalau dibandingkan pengobatan yang habis uang jutaan puluhan juta rupiah ya sebetulnya konsumsi produk lebah tidak mahal ya oke nah ini pertanyaan terakhir ya Bu Vivi ini sekaligus teman-teman saya mau menutup sesi tanya-jawab ini dengan pertanyaan terakhir sekaligus nanti setelah itu Bu Vivi akan kasih closing statement ya nah ini dari Bu Syarifah apa ya yang menguatkan Bu Vivi ketika down di bisnis HDI-nya dalam tanda kurung juga bisnis yang lain ya Bu ketika terjadi ketika merasa lelah sudah ngurus rumah ada bisnis lain masih bisnis HD gitu ya apakah ada waktu istirahatnya Bu dan berapa lama jika ada terima kasih terus kemudian itu yang pertama yang kedua bagaimana dari Mario saudara Mario bagaimana cara meyakinkan suami kita yang tidak suka dengan kegiatan kita di HDI sedangkan kita sebagai seorang istri ingin sekali untuk menjalankannya karena ingin punya income sendiri terima kasih dah itu Bu dua pertanyaan penutup silahkan Pertanyaannya yang sebelum terakhir apa Elen tadi yang itu Bu Ibu itu banyak banget acaranya apa pernah capek apa pernah lelah terus gimana cara mengatasinya kapan istirahatnya gitu oke saya terus terang darang down ya karena saya mengisi apa dengan audio audio yang positif gitu Bu apa yang saya lihat juga positif positif jadi maksudnya alasan-alasan down seperti saya dihina orang saya gak pernah merasa begitu karena saya sadar pada saat orang mengeluarkan kalimat negatif itu keluar dari dirinya dia yang banyak negatif jadi kalau misalnya dia menolak saya atau dia mengeluarkan katanya negatif ya itu ya karena pribadi dia punya masalah gitu kalau contoh yang saya dengar dan saya baca gitu ya pasti kalau yang saya dengar sih banyak ya ya kebetulan saya kristiani saya mendengarkan banyak kotbah-kotbah gitu yang sangat menguatkan saya dan itu menghidupkan iman pengharapan saya tapi kalau buku-buku The Power of Thinking Big itu saya baca terus kemudian kekuatan berpikir positif ya itu juga saya baca terus kemudian banyak sih Ikigai saya baca GoPro saya baca Business School saya baca Business 21 Century saya baca intinya buku-buku yang ada di yang apa yang diwajibkan oleh mentor saya gitu ya itu dibaca semua gitu jadi itu yang pertama mendengarkan kedua membaca ketiga itu karena saya punya teman-teman punya adik-adik punya kakak-kakak gitu ya yang di business ini itu sangat menguatkan saya gitu jadi saya gak berjalan sendiri karena seringkali apa yang membuat kita down terus kemudian gak bangkit-bangkit itu karena kita sangat menikmati dengan prosesnya dan minta dikasihi minta dikasiani oleh orang-orang sekitar kita nah saya bersyukur di business ini adik-adik saya kakak-kakak saya baik gitu ya jadi kalau saya punya masalah bukan dikasiani tetapi dimotivasi ya kemudian yang berikutnya kalau kita kepengen menjalankan business ini supaya suami kita positif sedangkan suami kita gak suka gitu ya oke yang perlu kita lakukan yang pertama adalah introspeksi apakah hubungan kita dengan suami kita sebelum menjalankan business ini itu baik kalau misalnya sebelum menjalankan business ini hubungan kita sama suami kita gak terlalu baik berarti berarti yuk melalui business ini hubungan kita harusnya menjadi lebih baik jangan menjalankan business ini karena mau cari duit supaya bisa orang Jawa bilang ya kalau sudah punya duit terus akara PDW gak mau denger apa pendapat suami itu pasti suaminya gak mau denger dan hubungannya pasti jauh lebih buruk lagi sehingga saya sangat mendorong para wanita para perempuan disini yuk kita itu menjalankan business ini supaya dapat duit bukan supaya bisa gaya-gayaan gitu ya di depan suami kita terus kita gak mau dengerin suami kita enggak justru dengan menjalankan business ini suami kita itu bisa bersyukur punya istri seperti kita bekerja keras tekun ulet hasilnya banyak tapi gak sombong mau rendah hati sama suami nah itu yang menyenangkan suami gitu jadi coba ya cross check ya malam ini kita semua termasuk saya introspeksi kira-kira hasilnya kita menjalankan business ini ataupun hasil kita menjalankan usaha sendiri kita udah dapat uang banyak itu membuat suami kita merasa happy karena dia tahu meskipun kita menghasilkan banyak kita gak sombong gitu apakah dengan kita menjalankan business ini suami kita takut posisinya tergeser kenapa kok suami kita bisa takut kita takut digeser sama kita gitu apa sih yang udah kita lakuin jadi buat saya apa sih apa yang kita lakukan apa yang kita katakan apa yang kita pikirkan itu yang merubah suami kita gitu jadi bukan tipsnya bagaimana supaya suami kita berubah tetapi kita yang berubah deh gitu karena pada saat kita sudah berubah tanpa kita sadari eh suami kita berubah jadi perubahan itu bukan supaya suami kita berubah tapi perubahan itu untuk membuat diri kita menjadi orang-orang yang lebih baik lagi wow luar biasa ya jadi kalau kita itu mesti buat jadi bukti dulu sehingga suami kita juga melihat bahwa ada positifnya ya kita jalanin HD-nya ya nah itu dia jadi mereka juga melihat kita bertumbuh kalau kita bertumbuh berarti segalanya di sekitar kita juga akan bertumbuh ya Bu Vivi ya nah luar biasa ya teman-teman kita selama hampir 2 jam ini kita sudah belajar banyak kita sudah apa ya menemukan banyak hal melalui sharing dari Bu Vivi dan juga pertanyaannya teman-teman nah tibalah saatnya kita akan sampai di ujung acara jadi Bu Vivi untuk yang beberapa hal yang saya ini kan saya bisa garis bawah di sini sebelum Bu Vivi closing statement ya Bu itu saya sudah sudah WA Bu nama-nama penanya mungkin Bu Vivi bisa bisa juga untuk memilih tiga ya Bu ya souvenir cantiknya saya juga nggak tahu apa isinya souvenir cantiknya Bu Vivi pasti teman-teman kalau dari luar kota nanti tongos kirimnya teman-teman yang tanggung teman-teman tadi dari awal kita sudah belajar banyak terutama bagaimana kita sebagai perempuan itu bisa berkarya bukan bukan saja tentang balance antara kehidupan karir dengan keluarga tapi juga kita ini bisa membuat arti menjadi membuat arti buat lingkungan kita juga disini kita bisa dari isi survei yang tadi Bu Vivi sudah sharingkan kalau kita bisa dapat semuanya kenapa nggak karena kita bisa menjadi menjadi seseorang yang bernilai buat keluarga dan juga lingkungan kita tentu saja kita harus memilih kendaraan yang tepat tadi Bu Vivi juga sudah mensharingkan walaupun beliau dari karyawan kemudian jadi pengusaha beliau belajar banyak ternyata dari satu bisnis yang bukan bisnis biasa tapi bisnis social networking di HDI dimana di sini Bu Vivi justru banyak berproses dari pembelajaran pembelajarannya dari support sistemnya sehingga Bu Vivi juga akhirnya menyadari bahwa kalau kita mau sukses itu bukan dinilai dari berapa banyak rupiahnya berapa kekayaan kita secara harta gitu ya tetapi justru dari berapa banyak kita punya teman berapa banyak kita bisa bantu banyak orang berapa banyak kita bisa support orang dan menularkan tadi istilahnya meluber luberkan rejeki berkat kita ya buat banyak orang terus disitu juga tadi Bu Vivi juga sempat cerita bahwa kalau kita mau bahagia bahagia itu bisa dipilih bahagia itu bisa diciptakan dengan menikmati proses kita proses apa yaitu proses mengupgrade diri mengupgrade diri bagaimana kita bersikap bagaimana kita punya pola pikir ya dan itu juga bisa berdampak banyak buat keluarga dan lingkungan kita nah akhirnya dari beberapa pertanyaan teman-teman tadi banyak ditanyakan soal sebagai ibu rumah tangga kemudian bisa enggak menunjang perekonomian melalui bisnis ini dan bagaimana komunikasi dengan suami dengan anak-anak kita nah kita bisa justru dengan bertumbuh tadi kita juga bisa berlatih maka people skill kita tidak hanya diterapkan di lingkungan usaha atau bisnis kita tapi kita juga praktek di rumah sehingga di rumah pun kita bisa menciptakan sesuatu yang baru sesuatu yang lebih nyaman sesuatu yang lebih indah dengan komunikasi yang baik nah kok banyak ya itu catatan saya ya teman-teman ya bu pipi silahkan bu untuk closing penutupnya karena memang materi kita ini luar biasa bu ini masalah internasional ya teman-teman saya ingat banget bacaannya dari bisnis abad 21 nya Robert T. Kiyosaki Bu Vivi bahwa ini jadi masalah internasional 70% wanita itu akan menghadapi kemiskinan di masa tuanya karena nomor satu harapan hidup kita wanita lebih tinggi daripada pria kemudian perempuan itu biasanya kalau bekerja pensiun lebih awal dengan jumlah pensiun pasti lebih kecil karena posisinya kan pasti masih kecil ya seperti itu bu dan kemudian ya banyak faktor pendidikan dan apa namanya gaji untuk perempuan kalau sesama karyawan bisa lebih rendah itulah sebabnya perempuan perlu diberdayakan kita punya PR banyak nah silahkan Bu Vivi untuk closing statementnya supaya bisa kita ingat selalu dan menjadi jangkar buat teman-teman silahkan Bu oke para wanita tidak diciptakan oleh Tuhan secara kebetulan kita semua diciptakan itu dengan sejuta tujuan termasuk pada saat kita menghasilkan uang buat keluarga kita bukan semata-mata supaya kita mendapatkan pengakuan tetapi supaya suami kita juga mendapatkan pengakuan yang sama bahwa dia bisa memimpin para istri menjadi istri yang lebih baik lagi tidak banyak bisnis yang bisa menjawab semua keraguan semua kesulitan bagi para wanita untuk bisa menghasilkan uang di masa tuanya bisnis HDI merupakan salah satunya termudah termudah simple dan menyenangkan buat saya karena melalui bisnis ini saya bisa mendapatkan kehidupan yang meaningful perempuan yang hebat adalah dia yang bekerja menghasilkan uang di mana proses dan hasilnya dapat dinikmati dari dalam rumah sampai meluber hingga bisa dinikmati oleh orang-orang sekitar tidak banyak bisnis tidak banyak pekerjaan yang bisa membawa kita semua ke dalam kondisi ini saya bersyukur hari ini kita bisa berbagi bersama bersama dengan para wanita wanita hebat juga tentunya saya percaya apa yang saya sharingkan apa yang kita obrind malam ini buleni tidak berhenti sampai di sini tetapi akan terus berdampak buat lebih banyak orang lagi kalau ada 100 orang 200 orang melakukan hal yang sama Indonesia ini akan menjadi tempat yang lebih indah bagi generasi anak-anak kita thank you terima kasih Bu Hive Star Diamond Indonesia dari kota Jakarta kami men-sharingkan ini dari jadwal training untuk nasional teman-teman terima kasih banyak karena malam ini sudah bersama-sama dengan kami untuk merefleksikan men-sharingkan dan juga mendapatkan satu hal yang sangat bermanfaat buat kita semua semoga ini jadi inspirasi buat banyak di antara kita dan mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan berikat untuk Anda semua sukses selalu sehat selalu terima kasih banyak Bu Fifi terima kasih Pak Sugi yang sudah mendampingi kita sebagai tim multimedia dan teman-teman semua juga oh ya ada tim admin yaitu Ibu Nur oh ya Bu Fifi belum mengumumumkan ini tiga orang yang geruntung tidak ada ya GBA ya oh saya perlu aku menurut ya oke pemenang yang pertama oke jadi nanti para pemenangnya diminta untuk sharing alamatnya ya ke admin ya ya melalui chat ini boleh teman-teman ya oke jadi pemenang yang pertama itu dokter Farida kedua Yosefin Barus dan ketiga Mario oke teman-teman saya tuliskan di chat ya terima kasih Bu Fifi untuk sharingnya dan juga souvenirnya nanti teman-teman minta tolong langsung di chat ya teman-teman yang beruntung untuk apa namanya menuliskan alamatnya beserta nomor HP yang bisa dihubungi nah buat yang belum mendapatkan hadiah hadiah terbesar kita semua adalah kita bisa ketemu malam ini dalam kondisi sehat dan kita bisa berbahagia bersama untuk sharing ya hadiah ini kan hanya buat seneng-senengan aja gitu ya terima kasih ya teman-teman thank you semuanya thank you thank you terima kasih sehat-sehat selalu bye sehat selalu pak udahlah si foto dulu oh ya teman-teman yuk silahkan foto dulu teman-teman silahkan dibuka untuk ininya untuk kameranya kita foto dulu